Kan gak mungkin yang incoming itu masih nempel pada yang outgoing, itu dasarnya kan. Itu logikanya? Iya lah. Jadi kalau dibilang keretakan itu wajar, itu logis? Bukan sekedar logis, itu sunatulah. Pak Prabowo ingin bersama terus dengan Pak Jokowi, kalau dilihat dari pidatonya? Ya dengan sendirinya tidak perlu diucapkan, itu by logic karena Prabowo adalah menterinya Jokowi. Kan gak mungkin Prabowo bilang saya udah gak sama Jokowi, lo kabinannya belum bubar kok. Kan itu tautologi aja kan. Tapi setelah bubar, 20 Oktober? Ya disebutkan-gak disebutkan pasti berbeda. Kan gak mungkin Prabowo itu menilai Jokowi sebagai suhu dia, atau Jokowi menilai Prabowo sebagai muridnya. Itu artinya, kalau itu terjadi artinya Prabowo adalah periode ketiga Jokowi. Para profesor, orang-orang pinter di mana-mana, yang banyak bicara di podcast-podcast itu. Saya sangat hormat sama Anda, Anda memang pinter. Tapi, tradisi kita harus berani kita pertahankan budaya bangsa Indonesia sendiri. Budaya bangsa Indonesia, rakyat kita turun temurun inginnya pemimpinnya Rukun. Nah, hal ini menampar keras seorang yang dikatakan akademisi, politikus Ruki Gerung, teman-teman. Saya harap Bung Ruki Gerung menonton video Pak Prabowo ini. Yang mana Pak Ruki Gerung ini mengatakan bahwasannya mereka berdua hubungannya sudah retak. Silakan Pak Ruki Gerung melihat sendiri keretakannya di mana. Bahkan makin akur dan makin akrab Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini guna membangun bangsa ke depannya sesuai dengan visi-visi mereka yaitu Indonesia Maju, teman-teman. Sudah sejarah, saya ini memang punya sifat, tidak tahu dari dulu. Saya ingin bicara apa adanya. Saya bicara dari hati saya. Saya tidak suka untuk menjilat. Saya tidak suka ngolor istilah di sentara Pak. Kita pernah bersaing, kita pernah berbeda. Bapak menang, tapi Bapak mengajak saya bergabung. Ini leadership, ini kepemimpinan, ini kenegarawanan, dan ini tidak sering terjadi di mana-mana. Tidak sering terjadi. Dan saya keliling kemana-mana Pak, tokoh-tokoh luar negeri selalu bertanya, Kok bisa? Kau kan dua kali dikalahkan. Ini Pak, orang Indonesia, kita kalah, mereka ketawa Pak. Anak buah lagi ketawa. Lu kira enak kalah. Pak, waktu saya kalah, saya ingat Bapak ke rumah saya. Bapak ke kartan negara. Di mana, di negara lain, yang kalah, yang harus ucapan selamat. Ini yang menang, datang ke rumah saya. Makanya kalau ilmu kepemimpinan, belajar dari orang solo. Datang ke rumah, habis itu bawa undangan. Mohon hadir pelantikan. Waduh. Gimana ini? Makanya, kalau urusan tentara pertahanan, tanya Prabowo. Urusan politik, aku datang ke orang solo ini. Jadi, tradisi harus dimulai. Dan maaf, para profesor, orang-orang pinter di mana-mana, yang banyak bicara di podcast-podcast itu. Saya sangat hormat sama Anda, Anda memang pinter. Tapi, tradisi kita harus berani kita pertahankan budaya bangsa Indonesia sendiri. Budaya bangsa Indonesia, rakyat kita turun-temurun inginnya pemimpinnya Rukun. Benar. Kalian suka enggak kalau pemimpin-pemimpin Rukun kayak begini? Suka? Suka? Di kampung, senang enggak rakyat teman-temanmu kalau pemimpin Rukun seperti ini? Enggak apa-apa. Berbeda enggak apa-apa. Iya kan? Ngeri-ngeri sedap. Jadi, leadership itu. Dan saya, begitu beliau ajak saya gabung, saya gabung. Setelah saya gabung, dari hari pertama sidang kabinet, ini bukan ngolor lagi. Sekarang beliau ini, dua bulan lagi kurang, beliau akan turun. Untuk apa saya? Iya kan? Saya hanya mau mengatakan, rakyat Indonesia yang benar-benar Pak Jokowi adalah pemimpin yang hebat, pemimpin yang baik, yang berpikir untuk rakyat. Dari hari pertama, saya ikut kabinet, saya lihat pikiran beliau, kerja beliau. Luar biasa Pak, saya enggak tahu saya bisa ikuti jejak Bapak. Tujuh kali rapat sehari, bagaimana itu Pak? Apalagi, kita ini kalau diajak, ini menteri-menteri jujur ya. Pada begini kan kalau diajak beliau. Pak, pada ngeri Pak, diajak Bapak keliling Pak itu. Waduh ini, enggak bisa tidur katanya. Di pesawat itu, lima jam terbang, lima jam diskusi. Jadi pada, itu alasan Pak. Kalau Bapak ajak, mereka itu alasan. Bapak Presiden, kami jemput di Merauke. Dia mau terbang duluan. Enggak berani terbang sama Pak Jokowi. Akal kalian, aku sudah tahu ini. Pak, maaf Pak, karena Bapak pilih orang-orang hebat, mungkin sebagian dari mereka di kabinet saya Pak nanti ini. Tapi saya sudah tahu akal kalian. Kalau diajak Pak Jokowi, kami mendalui Pak. Kami akan jemput Bapak. Bukan jemput Bapak, dia takut diajak. Habis itu, makannya sedikit. Jadi Pak Jokowi itu makannya sedikit. Jadi kalau saya diajak beliau terbang, makanan, wah pingin juga ambil. Tapi gimana ya? Presiden enggak ambil, gue enggak ambil juga. Soalnya ini mantan tentara, Pak. Banyumas campur Indonesia Timur. Orang Indonesia Timur ciri khasnya makannya banyak. Jadi saya boleh, Pak, ya. Buka sedikit rahasia-rahasia itu. Ini menteri-menteri Bapak itu. Alasan akalnya banyak, Pak. Jadi sudah saudara-saudara, saya merasa terima kasih. Walaupun kita pernah berbeda, tapi saya yakin di dalam hati, beliau merah putih, beliau Pancasila, beliau cinta Indonesia, beliau berjuang. Jadi kalau akhir-akhir ini ada yang, apa ya? Omon-omon enggak enak lagi. Udah-udah, enggak boleh. Sekarang enggak boleh. Tidak boleh nyindir-nyindir lagi. Jangan ada, jangan ada yang nyebut-nyebut angka 11. Jangan. Jangan. Tidak boleh, enggak boleh. Saudara-saudara, tradisi kita lain, demokrasi kita menurut saya, dan ini saya akan ajak tokoh-tokoh semua, demokrasi kita seberani, bahwa kita bersaing boleh, tapi pada saat kepentingan nasional, kita tidak boleh ikut pola-pola orang lain. Mereka itu kalau oposisi, oposisinya sampai enggak tahulah, sampai mengarah ke musuh, bermusuhan. Kita tidak boleh, kita tidak mau, dan kita insya Allah tidak akan. kita seberani punya ciri khas demokrasi kita sendiri. Dan itu saya tangkap, karena saya banyak kawan-kawan, Pak, dari beberapa negara, dari Thailand, teman-teman saya dari Thailand, mereka menceritakan bahwa pemimpin mereka, raja bahkan, sama kerisauannya, bahwa dunia ini sedang dalam keadaan tegang, ada ketegangan, bahwa kalau tidak dimanage dengan hati-hati, bisa terjadi perang dunia ketiga. Perang di tempat yang jauh, berpengaruh kepada kita semua. Karena itu, di beberapa tempat, para pemimpin menyadari, kita harus, pemimpin elit, pemimpin politik, pemimpin ekonomi, pemimpin intelektual, kita harus bersatu. Kita bersatu, atasi masa-masa yang penuh kedegangan ini untuk rakyat kita, untuk Indonesia bangkit, untuk Indonesia menjadi negara maju. Sudah, saudara, saya kira intinya itu, saya tidak akan lama-lama, satu hal yang saya belajar dari Pak Jokowi, pidato beliau pasti pendek, pasti pendek. dan kalau beliau mimpin rapat kabinet, rapat kabinet pun pendek. Saya hitung Pak, semua rapat kabinet yang Bapak mimpin, paling itu satu jam lima belas menit, rata-rata. tidak terlalu banyak omon-omonnya itu. Pegas, singkat, jadi ini sesuatu yang saya harus belajar. Karena tradisi di Gerindra itu kalau pidatunya lama Pak. Tidak ada, Tidak ada. Panitia sudah tahu, jadi dia tidak siapkan kopi di sini Pak. Jadi saya kira pidato saya saya persingkat, intinya terima kasih keadilan Bapak tapi lebih utama kami seluruh selagor dan seluruh barisan Gerindra menghormati, menghargai pengabdian Bapak. Dan kenapa saya bersatu dengan Pak Jokowi karena saya percaya beliau hatinya merah putih. Jiwanya untuk rakyat Indonesia berkali-kali beliau pesan kepada saya Menhan Indonesia tidak bisa maju. Rakyat tidak bisa sejahtera kalau kita tidak lakukan hilirisasi. Karena itu pikiran beliau adalah bagaimana rakyat sejahtera, bagaimana rakyat maju, bagaimana Indonesia bangkit. Dan karena itu kami akan melanjutkan semua program Bapak yang kurang akan kita perbaiki. Dan kita tidak pernah mau bicara bahwa ada pemimpin yang paripurna, tidak ada. Semua pemimpin banyak kekurangannya, apalagi saya. Saya sadar bahwa saya ini banyak kekurangan. Tapi bersama-sama dengan semua kekuatan, insya Allah kita bisa berbuat yang terbaik untuk bangsa Indonesia. terima kasih pengabdian Bapak sekian tahun. Jangan ragu-ragu Pak kalau Pak Jokowi dicubit yang merasakan seluruh Partai Gerakan Indonesia. Kita adalah petarung, kita adalah pendekar, kita ingin baik, tapi jangan salah hitung Gerindra akan membela kebenaran, membela keadilan, membela kejujuran. Terima kasih Pak Jokowi. Halo semuanya, jumpa lagi di channel ini. Nah teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan video tadi bahwasannya Pak Prabowo memberikan kata-kata pujian yang diberikan kepada Bapak Presiden Jokowi tentunya dan hal ini merupakan hal yang faktual, yang nyatanya, yang terjadi, yang dialami oleh Bapak Prabowo. Demikian juga pada saat 2019 di saat Bapak Prabowo melawan dengan Pak Jokowi, mereka ini merupakan dua rival yang waktu itu sedang berkompetisi untuk merebutkan RI 1 Indonesia teman-teman dan kali ini mereka bersatu kembali dimana hal yang paling mengagetkan dan juga membuat kita sangat berkesan ialah Bapak Presiden Jokowi merangkul lawannya untuk membangun Indonesia bersama-sama. Tentunya ini adalah hal yang memang sangat menajukan yang tentunya tidak terjadi di negara-negara maju manapun dan di negara-negara manapun teman-teman dan hal ini merupakan hal yang patut dicontohi. Nah dengan Pak Prabowo sendiri dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini merupakan hal yang membuat Pak Prabowo sendiri menjadi terharu teman-teman dan tak heran bila Bapak Prabowo memuji Pak Jokowi di depan banyak orang dan kali ini Prabowo juga menjelaskan bahwasannya tidak sedang menjilat teman-teman dan saya membenegaskan bahwasannya apa yang dikatakan Pak Prabowo ini benar adanya beliau tidak sedang menjilat kenapa karena mengingat dua atau satu bulan lagi Pak Jokowi sudah selesai masa tugasnya sebagai presiden lagian buat apa Pak Prabowo untuk menjilat Pak Presiden Jokowi sedangkan Pak Prabowo sendiri nantinya akan dilantik sebagai presiden menjadi orang nomor satu menggantikan Pak Jokowi nah hal ini menampar keras seorang yang dikatakan akademisi politikus Rokigerung teman-teman saya harap Bung Rokigerung menonton video Pak Prabowo ini yang mana Pak Rokigerung ini mengatakan bahwasannya mereka berdua hubungannya sudah retak silakan Pak Rokigerung melihat sendiri keretakannya dimana bahkan makin akur dan makin akrab Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini guna membangun bangsa kedepannya sesuai dengan visi-visi mereka yaitu Indonesia Maju teman-teman selamat menikmati